. Artis peran dan pembawa acara Selin Evangelista resmi bercerai dengan Stefan William pada tanggal 18 Oktober 2021 lalu. Perceraiannya ditanggapi oleh Vincentia Nurul, ibu kandung Selin dengan membongkar aib Selin hingga mengaitkannya dengan masa lalu. Vincentia Nurul membenarkan bahwa putrinya pernah melakukan pernikahan sejenis. Di tengah semua yang dialaminya, pemilik nama asli Selin Evangelista Monica Maureen Riki ini ternyata mempertimbangkan untuk mengasah kemampuannya untuk bisa menjadi penyanyi. Sebab ia mengaku bisa menyanyi meski dirasakan belum dengan cara yang benar. Bahkan kata Selin, sudah pernah ada yang menawarinya untuk menjadi penyanyi, tapi Selin merasa belum percaya diri. Hal itu dikatakan Selin saat berbincang dengan musisi Maya Estianti dalam channel Youtube Maya ALELDULTV. Ada bun yang nawarin, nyanyi, tapi aku gak pede bun, kata Selin menjawab pertanyaan Maya. Ajarin dulu dong bun, nyanyi bun, pinta Selin kepada Maya. Lalu Maya menjelaskan banyak pemain sinetron yang akhirnya jadi penyanyi. Dan ternyata kalau dilatih, bagus juga, dan sukses pada akhirnya, ujar Maya. Selin mengaku pernah diberi kesempatan tampil menyanyi di salah satu acara world. Jadi cuma nyobain gitu, apa yah, takut ini juga, takut dibilang orang sotoy, aku mah, kata Selin. Saat kembali ditanya Maya, apakah Selin bisa bernyanyi, ia mengiyakannya. Nyanyi mah bisa, tapi belum benar. Karena gak pernah belajar juga kan. Pengen? Aku pengen belajar terus gitu, pengen. Bunda mau ajarin, kata Selin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!